Memang, apa yang disampaikan Pak Griban, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasarat-prasarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang Omnibuslu, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin, berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkat barang sehingga investasi murah. Yang lain yang saya juga dapatkan di kosong satu, itu justru menyinggung Omnibuslu, cipta kerja. Saya agak menarik ini, perubahannya di mana? Tapi yang mau saya highlight untuk isu investasi ini kira-kira antara pasangan 3 dan 1, sama-sama meyakini bahwa problem investasi di Indonesia adalah problem trust. Kepastian hukum, kepastian perizinan, underground economy, misalnya adanya punggung yang tinggi, conflict of interest, dan seterusnya. Nah ini menarik dan kosong dua tidak masuk di isu itu. Oh malah nggak masuk ya. Terkesan menghindari isu itu ya. Kosong dua lebih nyinggung soal I-Core ya, incremental capital output ratio, yaitu soal perhitungan bagaimana investasi dibanding dengan hasil atau produktivitas, dan seterusnya. Nah saya rasa apa yang perlu di eksplorasi lebih jauh sebenarnya itu soal instrumen hukum apa saja yang perlu dibereksin untuk meningkatkan investasi ini. Kalau kita bicara foreign direct investment, memang lembaga internasional, misalnya Work Economic Forum, dan yang lain itu selalu menempatkan kondisi korupsi, kondisi birokrasi, kepastian hukum sebagai pertimbangan utama untuk orang menanam modalnya di sebuah negara. Nah ini ini yang penting untuk ini. Terima kasih.